Seleksi kompetisi dasar bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo tahun 2024 resmi dibuka Sabtu 19 Oktober 2024. Kepala Kanwil Kemenkum HAM Gorontalo pagar butar-butar mengatakan, antusiasmi masyarakat terhadap penerimaan CPNS Kemenkum HAM tahun ini sangat tinggi. Ini dilihat dari jumlah peserta yang mendaftar mencapai 5.128 orang. Ditambahkan juga persaingan pada seleksi CPNS Kemenkum HAM tahun 2024 sangat ketat, sementara jumlah formasi yang tersedia terbatas hanya 91 orang. Akumulasinya adalah bahwa sarjana ada 736 yang melamar, sementara yang untuk peserta dari SELTA ada 4.357 putra putri Gorontalo yang sedang mendapatkan kesempatan, terus administrasi dan sekarang mengikuti CAT yang dilakukan oleh Koordinas Kelembagaan BKN yang kita menggunakan dan yang tidak bisa kita intervensi, clean, clear, professional dan akutabel serta bersendirkan dengan Kementerian Hukum dan HAM dan juga diawasi teman-teman komisioner dari Kementerian Hukum. Pada seleksi ini para peserta akan diuji kemampuannya dalam 3 aspek utama, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum dan tes karakteristik pribadi dengan sistem komputer asis tes atau CAT. Perlaksanaan SKD CPNS Kemenkum HAM Gorontalo sendiri dilaksanakan di gedung LHAS Asra Maha Cikorontalo hingga Senin tanggal 21 Oktober 2024. Lepak Kurung Mosa TV Wartaka Terima kasih. Terima kasih.